Experience baterai yang jauh-jauh lebih kebo lah bisa dibilang Kenapa kebo? Karena kalau banteng aneh ya Jadi baterai yang lebih kebo gitu Nggak ada baterai yang lebih banteng Bang, BH lu berapa? Bang, BH lu tinggal berapa? Gue nggak pake BH Ya, masuk di bulan September Kalau kita lihat dari bulannya Ini berarti udah hampir 1 tahun ya Gue menggunakan iPhone 15 Pro Max ini Ini adalah iPhone yang kemarin gue beli First day launch worldwide-nya itu di Apple Store Singapura Dan di video kali ini Gue bakal ceritain ke kalian Kesan gue atau kita akan re-review lagi iPhone 15 Pro Max ini setelah 1 tahun pemakaian Apakah ini worth it? Karena sebentar lagi iPhone 16 Pro kan keluar ya kan Makanya apakah ini saat yang tepat untuk membeli iPhone 15 Pro Max? Karena ya, gue akan ceritain ke kalian Keluh, kesah gue, enak tidaknya menggunakan iPhone 15 Pro Max ini So, ikut terus video ini saya Indra Let's get started Ya, seperti yang gue bilang di pembukaan video tadi Sebentar lagi iPhone 16 16 Pro itu diluncurin sama Apple Di tanggal 10 September mendatang Kalau misalnya ada di antara kalian yang mungkin masih polos Bang, kira-kira lu ntar upgrade nggak? Ya, tentu jelas upgrade adik-adik Kalau tidak upgrade, saya tidak bisa beli Pediasur Ya, again ya, bisa dibilang gue beli iPhone baru tiap tahun itu Ya, karena tuntutan pekerjaan juga Karena memang akan ada banyak video yang gue buat selama 1 tahun ke depan Dari iPhone yang baru gue beli itu Ya, istriku Dan video ini tuh gue buat atau gue persembahkan untuk kalian ya Mungkin yang udah selama 1 tahun terakhir dari kemarin Udah nahan-nahan Nggak mau upgrade ke iPhone 15 atau 15 Pro atau 15 Pro Max Dan mendekati perilisan iPhone 16 series Kalian mungkin akan mulai baru mempertimbangkan nih Mau beli iPhone 15 Pro, 15 Pro Max Dengan review gue selama 1 tahun menggunakan iPhone 15 Pro Max ini Jadi langsung saja kita mulai Ya, first of all yang mau gue update ke kalian itu adalah Kondisinya ya, kondisi fisik Karena ya, selama 1 tahun pemakaian Tentu gue ada beberapa hari nggak pake casing Ya, casing gue aneh-aneh lah Ada yang pinggirannya kebuka dari rebel case Tapi surprisingly, ini hampir bisa dibilang 90,99% mulus Like new Bener-bener key news ya Gue nggak menemukan 1 garis scratch pun Artinya apa? Material titanium yang mana itu merupakan material pertama yang mereka implementasikan di seri iPhone-nya It works! Like, ya ini durable banget gitu Memang harus gue akui dari era iPhone 13 Pro, 14 Pro gitu ya Durability body iPhone itu tidak seringkih seperti era iPhone X And maybe iPhone XS atau iPhone 7, iPhone 8 Yang mana setelah 1-2 tahun pemakaian Pasti ada aja tuh Pain, loss kah? Atau mungkin dance, segala macem gitu Tapi surprisingly, dari iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro Selama 1 tahun pemakaian Kalau gue liat lagi kondisinya ini masih bener-bener kayak baru pertama kali gue beli gitu Padahal ya, ini iPhone pernah jatuh ya Tapi jatuhnya tuh pake casing pasti gitu Dan gue juga nggak Wah, ngasal-ngasal banget pakenya Oh About that Jadi video itu emang gue lagi mendemonstrasikan Anti-gores atau casing dari si Zek ya Dan tentu dari mereka juga akan menjamin Jika something terjadi di iPhone gue Tapi ya, surprisingly Ini aman banget Mulus banget Seriously Untuk button juga semuanya works Action button juga masih sangat-sangat responsif disini Speaker segala macem juga masih bersih sekali Di port USB-C-nya Nggak ada kotoran, debu-debu, segala macem lah Jadi ya, untuk durability Bisa gue bilang selama 1 tahun Ini adalah material finishing yang bisa gue bilang paling sempurna ya dari Apple Karena ya, selain dari finishing titanium brush finish yang cakep banget ini Ini bener-bener bisa ngelindungin iPhone kita dari micro scratch Kalaupun misalnya air damage ya, itu pun paling dari anti gores Jadi ya, no one know ya, anti gores itu bertahan beberapa bulan Atau mungkin ada yang pecah di ujung Karena ketibaan apa Dan mungkin kalau misalnya kalian mau worry tuh di bagian belakangnya ini Karena belakangnya ini adalah materialnya Frosted Glass Ini bisa pecah guys Better kalau pakai casing yang belakangnya tuh yang ketutup Yang bener-bener ngelindungin bagian back case-nya Dan quick tips aja Selama ini gue menggunakan casing-casing yang jelas-jelas aja gitu Antara UAG Atau mungkin Zek Atau mungkin Rebel Case ini Dan mostly gue pilih atau ambil casing tuh yang material dalamnya tuh alus gitu guys Jadi dia tuh bisa nyenderin iPhone lo dengan sangat nyaman dan aman tentunya Empuk gitu Jadi saran gue kalau iPhone lo kayak 15 juta, 18 juta, 20 juta Lo beli casing yang sejuta, sejuta setengah ya ya Udah lah, karena kan iPhone lo juga harganya semahal itu gitu Jadi ya saran gue beli casing yang agak high quality dikit Gak apa-apa ya, mending kan dipakainya lama Dan mungkin quick tips aja ya Kalau misalnya kalian pakai casing di iPhone kalian Itu jangan sering buka-pasang, buka-pasang, buka-pasang gitu Kalau misalnya mau buka, buka-pasang-pasang gitu Gue gak tau ya, takutnya Takutnya aja tuh dia sering buka-pasang gitu Bakal ninggalin scratch di pinggir-pinggirnya Yah, saran gue ya Kalau PCS ini pakai aja Buka ya, buka aja gitu Jangan buka-pasang, buka-pasang lah Lalu berikutnya yang pengen gue omongin adalah Kesan gue soal performa chipsetnya Ini chipset gila banget sih Serius, chipset A17 Pro yang tertanam di iPhone 15 Pro Max Maupun yang 15 Pro Ini menurut gue udah kelewat overkill ya Untuk sebuah chipset yang tertanam di sebuah smartphone gitu Ya, selama setahun terakhir ini Kalau kalian ikutin video-video di iCheck Live juga Ntar sama-sama tau juga Kalau gue udah ngetes game-game next game console ya Game AAA yang sekarang udah bisa running di chipset A17 Pro Dan ya, so far untuk performance-nya Gue bener-bener no issue at all Gue geber buat editing video juga Ini chipset kenceng pola pokoknya Ya, seperti iPhone-iPhone daily driver gue di tahun-tahun sebelumnya Yang mana gue banyak banget nuntasin kerjaan-kerjaan gue di iPhone ini Khususnya untuk video-video orientasi portrait ya Kalau misalnya gue ada endorsean kerjaan Yang harus gue posting di Instagram Reels, Instagram Story, dan lain-lainnya lah Bahkan video dengan format long form Video YouTube pun pernah gue kerjain di iPhone ini Yang mana ya output rendernya tuh bisa sampai 4GB, 6GB Dan gue bener-bener bisa nyelesaikan semuanya tanpa ada masalah di iPhone 15 Pro Max ini Jadi intinya untuk chipset ya udah lebih dari cukup sih gue bilang Untuk A17 Pro di tahun ini Yang mana, again, tadi ini adalah tahun pertama Apple bisa mainin game-game next game console Game-game yang sebelumnya tuh ada di PC, di console bisa running di chipset A17 Pro ini Jadi ya chipset A17 Pro ini bener-bener bukan main-main sih gue bilang Lalu berikutnya selain dari performa Yang mau gue ceritain ke kalian adalah kesan dari kameranya Here's the thing, gue pake iPhone 15 Pro Max ini Itu ya karena satu alasan Kameranya Dimana iPhone 15 Pro Max itu punya spesifikasi kamera Yang bisa dibilang gap-nya tuh cukup jauh dibanding iPhone 15 Pro yang 6,1 inch-nya Yaitu lensa telephoto-nya Metode yang Apple gunakan ini katanya Teta Prism ya Dengan memantulkan beberapa cermin-cermin Sehingga menghasilkan zoom yang sangat-sangat detail beautiful Dengan focal length 120mm dan bukaan di f2.8 Well, karena gue cukup suka ambil foto, ambil video dengan menggunakan iPhone gue So, menurut gue fitur tersebut sangat penting buat gue gitu Walaupun tangan gue itu sebenernya lebih cocok, lebih nyamannya Itu pake iPhone yang bukan Pro Max modelnya gitu Kalo yang Pro Max entah kenapa tangan gue tuh kayak agak kegedehan gitu Dan kadang kalo gue lagi pake celana jeans yang nge-press banget gitu Ngantongin 15 Pro Max ini kayak ngantongin mie goreng jumbo Kurang enak lah, gue kurang suka sama hape-hape gede sebenernya Tapi ya semua itu bisa dibilang terbayarkan ya Dengan fitur kamera yang gue dapatkan di iPhone 15 Pro Max ini Di setahun terakhir gue cukup banyak nge-trip Gue cukup banyak ngambil momen yang sangat-sangat membutuhkan sekali telephoto zoom ya 5x di iPhone 15 Pro Max ini Atau kayak kemarin mungkin ya gue kencan sama istri gue Itu dateng ke sebuah konser ya Dan disitu gue ngerekam pake iPhone 15 Pro Max gue ini Malem-malem pula, low light ya kan Dan itu bener-bener cakep banget Dan, oh iya tambahan aja ya Mikrofonnya ini cakep banget coy Kalo lu denger nih hasil mikrofon yang gue rekam dari iPhone 15 Pro Max ini Pada saat waktu itu konser Avenged 7 Phone Ya memang ada beberapa faktor ya Entah dari posisi gue duduk Seberapa jauh dengan speakernya Dan emang kemarin tuh soundnya emang bagus sih Memang sebagus itu dari yang gue denger langsung Tapi ya in other situation Di kondisi yang lainnya Mikrofon saat kita melakukan perekaman video di iPhone 15 Pro Max ini Emang secakep itu Sebening itu Sesensitif itu Untuk bisa ngebedain suara mana yang seharusnya dia tangkap Mana yang seharusnya di-block sama dia Itu untuk perekaman video Untuk fotonya Nah baru-baru ini seperti yang kalian tau juga Gue baru aja ngadain trip ke Bromo Untuk ambil foto Milky Way Bareng temen-temen tech reviewer lainnya Disitu gue bener-bener bisa ngeliat perbedaan yang sangat-sangat signifikan ya Kamera iPhone 15 Pro Max ini Kalau gue bandingkan dengan iPhone 14 Pro di tahun sebelumnya lagi Ya sejauh ini Kalau misalnya gue mau ngukur kualitas kamera Itu ya udah paling bener dihajar low lightnya Dihajar di kondisi yang emang bener-bener kritis sekali Dari segi pencahayaan segala macem Jadi emang bener-bener si sensor kameranya ini Sangat-sangat bekerja keras sekali gitu Untuk mendapetin data-data gambar yang sedang diambil Dan trip Milky Way Bromo kemarin Gue bener-bener puas-puasin lah Ngambil Milky Way, ngambil landscape Bromo Segala macem lah Dan ya so far gue bener-bener puas banget dengan hasil kameranya Gue gak salah ngorbanin size yang lebih besar Tapi ya at least gue mendapatkan full camera spec ya Kamera yang emang bener-bener paling-paling-paling komplit Di antara seri line-up iPhone lainnya Nah sekarang gue mau ngomongin baterainya ya kan Gimana nih kondisi baterainya selama 1 tahun penggunaan Well gue tau apa yang kalian tanyain Pasti kalian tanya, Bang BH lu berapa? Bang BH lu tinggal berapa? Gue gak pake BH Oh battery health, ngomong dong ya kan Kalau battery health disini gue akan cek ke setting battery lalu battery health Disini statusnya masih normal Dan maximum capacity-nya di 89% Jadi nurun 11% selama 12 bulan ya Disini kalian juga bisa lihat cycle count-nya Ini 387 kali Ini ada keterangannya This is the number time iPhone has used your battery capacity Jadi cycle count ini buat yang masih belum tau ya Ini kurang lebih mirip-mirip kayak cycle count di Mac lah Jadi ini adalah posisi iPhone lu dicolok 0-100% gitu Jadi berapa kali tuh dari 0-100% Dan itu gak bisa lu akumulasin kan Colok-cabut, colok-cabut, colok-cabut dia nambah terus gitu Enggak, gak begitu Jadi ya bener-bener 0-100% ya Harusnya disini kalian bisa learn more juga Bisa baca-baca lah kalian Maksud dari cycle count ini Well ya, I know Mungkin diantara kalian saat ini udah ada yang berasumsi gitu ya Wah bang, kok battery health lu udah turun ke 89% selama setahun ini Berarti battery lu rusak dong Eh, pohon jambu Karena ini iPhone gue pake Kalo dipake, baterainya abis di-charge, abis di-charge, abis di-charge gitu Kalo misalnya ini iPhone gak gue pake Sama sekali di-dose gitu Gak gue buka-buka Terus battery health turun sendiri Baru, tuh baru lu ngomong begitu Karena ya, serius liampe 2024 ini tuh masih ada aja Yang ngitungin battery health dari persen ke persen gitu Dari 99 ke 98, 97, 96 Nah, 96, 95 tuh biasanya udah mulai ada rasa mual Dan gak napsu makan tuh Udah mulai gunjang-ganjing gitu Jadi battery health yang tujuannya diciptakan Untuk mengetahui status kesehatan battery di iPhone kalian Penggunanya yang kena mental health gitu Jadi intinya adalah Gak usah terlalu dipikirkan Karena Walaupun saat ini battery healthnya di 89% Dan status battery masih normal Gue gak merasakan penurunan durabilitas baterainya Gue gak ngerasain performa baterainya Kayak jauh lebih boros Lebih panas Apa segala macem Sama aja Sama aja, serius liampe Dan yang terpenting adalah iPhone ini baterainya masih bawaan original Masih ya bener-bener dari dusnya gitu Karena ya gue lebih percaya Kalau beli iPhone bekas Itu mendingan battery healthnya di 90% Mungkin 85% Tapi masih original dibanding 100% Tau-tau udah diganti Tengah tau juga digantinya dimana Harganya berapa Ori apa enggak Ya pokoknya selama setahun terakhir ini ya Penggunaan gue di iPhone 15 Pro Max Untuk battery usagenya Ini bisa bertahan seharian Kalau misalnya gue emang gak bener-bener gila-gilaan edit video Atau mungkin gaming yang sampai berjam, jam 3 jam, 4 jam gitu ya Eh bisa dibilang kemanapun, kapanpun Gue tuh jarang bawa charger ya Dan ini bisa dibilang mungkin Karena di tahun ini gue ngambil iPhone-nya itu iPhone Pro Max Jadi buat kalian yang mungkin concern soal battery Kalian pengen battery yang lebih joss Saran gue ambil iPhone 15 Pro Max dibanding iPhone yang 15 Pro atau yang 6,1 inch Karena kapasiti baterainya jauh-jauh lebih besar Dan nyambung dari sebelumnya Karena ini adalah iPhone 15 Pro Max ya iPhone yang paling besar ukurannya 6,7 inch Sehingga gue mendapatkan experience battery yang jauh-jauh lebih kebo lah Bisa dibilang Kenapa kebo? Karena kalau banteng aneh ya Jadi battery yang lebih kebo gitu Nggak ada battery yang lebih banteng Anyway, selain battery Tentunya di display gue juga merasakan privilege ya Bisa dibilang karena ambil iPhone 15 Pro Max Karena ini 6,7 inch display Otomatis layar lebih besar Plus juga di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max Ini bezel-nya jauh-jauh lebih tipis dibanding yang seri 14 Pro atau 14 Pro Max Jadi ya experience saat gue lagi gaming Atau gue lagi browsing-browsing Lagi sosmed Ini aja jauh lebih puas gitu Karena display-nya ya lebih besar Layarnya bener-bener cakep banget Super Retina HDR display Dan tentu karena ini ProMotion Ini udah 120Hz untuk refresh rate-nya Dan selama setahun ini gue selalu aktifin fitur always on display ya Gue memang di luar sana banyak yang matiin fitur always on display-nya Untuk serve battery biar bisa lebih irit lagi Tapi karena ini Pro Max Jadi gue pede aja gitu Nyalain aja dan nggak ada masalah Selama setahun terakhir ini Always on display di iPhone 15 Pro Max gue tetap nyala Dari semua kesan-kesan yang udah gue ceritain tadi Tentu tidak luput dari kekurangan Setahun bersama iPhone 15 Pro Max ini Tidak selalu bagus-bagus aja gitu Pasti ada beberapa hal yang cukup mengganggu gue Ya betul sekali Thermal issue pada iPhone 15 Pro Max ini Well issue thermal ini sudah muncul ya Sejak awal perilisan iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max ini Bahkan sampai masuk berita media asing lah Intinya banyak user yang mengeluhkan iPhone 15 Pro line up khususnya ya Itu banyak yang ngerasain panas tiba-tiba Nggak diapapain tau-tau panas Walaupun gue nggak ngerasain pada saat awal-awal Gue nge-review iPhone 15 Pro Max ini Cuman ya setelah beberapa bulan ke depan Itu someday itu ada satu hari yang gue ngerasain Kayak ini kenapa bocah ya kan Tau-tau demam gitu kan Terus abis itu gue restart Gue matiin, gue dimin dulu Nyalain tau-tau pulih Well untuk soal masalah iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max Yang kadang-kadang suka panas Udah pernah gue bahas juga videonya di channel iCheckLive Silahkan kalian tonton aja setelah video ini Disitu gue udah cukup banyak yang ngebahas isu tersebut Dan memang dari bulan ke bulannya Apple tuh berusaha ngefix isu ini Melalui software update Dan sometimes di update-update itu Ada yang works Ada yang tau-tau kambuh lagi gitu Sehingga Mungkin gue menyimpulkannya Ini kayaknya bukan cuma masalah software aja Apalagi chipset yang digunakan A17 Pro ini adalah chipset terbaru mereka Yang emang inovasinya nih gila-gilaan Atau bisa dibilang ini udah setara dengan chipset M-series Pada iPad atau lineup Macbooknya si Apple Bisa jadi ini mungkin throttling atau bagaimana We never know Tapi ya the point is Isu iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ini Sometimes panas Sekalinya pun gak panas tuh ada anget-anget gitu Itu pasti ada temen-temen Biasanya itu dia anget-angetnya di deket volume sini nih Volume button up-down Berarti di sebelah kiri iPhone-nya ya Ini dari volume ke bawah gitu Karena seperti yang kita tau di bagian sini Ini adalah motherboardnya dia gitu Jadi ini baterai tuh disini di bawah kamera Nah chipnya dia tuh disini Chipset A17 Pro-nya tuh di sebelah sini Jadi ya gue yakinin banget ini tuh panas dari chipsetnya harusnya Atau dari PCB boardnya Tapi tenang aja sejauh ini sepanas-panasnya iPhone gue Itu tidak sampai bener-bener bikin kulit gue terbakar Atau sampai mengeluarkan asap Tidak sedramatis itu ya Cuman panas dan angetnya nih ya beda banget lah Kayak di iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro Di iPhone 15 Pro Max ini Sometimes kadang ada aja momen-momennya Kerasa dia anget-anget Terus tau-tau ilangnya seperti itulah Dan itu cukup mengganggu gue sih Dan bisa dibilang kekurangan Dari iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max So that's why banyak di kesempatan sebelumnya Di setiap video-video rumor gue Gue bilang bahwa PR Apple di iPhone 16 Pro, 16 Pro Max itu Bukan lagi chipset yang lebih kenceng Bukan lagi baterai yang kapasitinya lebih besar Tapi mereka harus bener-bener ngesolve isu thermal ini Karena mungkin ya Kalau misalnya isu thermal ini bener-bener udah fix Ini bakal ngefek ke beberapa hal gitu Tentunya kinerja chipset yang jauh lebih maksimal Dan baterai juga jauh lebih awet gitu Karena kalau misalnya thermalnya Atau suhunya itu adem Ya baterai consumptionnya juga gak bakal deres Gak bakal bocor gitu Dan ya kalau kalian nyimak video-video rumor gue sebelumnya Itu ada rumurnya terkait hal itu Yang mana Apple memang sudah menyiapkan Baterai baru di iPhone 16 Pro, 16 Pro Max Itu bakal ada lapisan I don't know Kayak stainless atau mungkin grafin gitu Yang bisa ngeredus, ngeredam panas Untuk di next gen iPhone Dan juga tentunya chipset A18 Pro Yang harusnya memang nanti sudah di tweak-tweak Sudah di upgrade sama Apple Biar bisa ngasilin performa yang jauh lebih josh Dan juga power efisiensi yang lebih baik So, untuk kesimpulannya Apakah worth it? iPhone 15 Pro Max ini Setelah 1 tahun gue gunakan Tentunya untuk yang warna natural tight xenium ini So far gue bener-bener suka banget Sama warnanya, sama finishingnya Sama durability-nya yang sudah terbukti Ini bener-bener bisa ngejaga iPhone kita Dari micro scratch dan lain-lainnya Begitupun juga pada sektor kameranya Kalau emang kalian ambil yang seri atau varian yang Pro Max-nya Kalian akan mendapatkan full experience Kamera performance Dari sebuah iPhone yang cukup mutahir ya Ya menurut gue upgrade ke iPhone 15 Pro Max ini Ya sangat worth it sekali Apalagi kalau kita lihat perbandingannya Antara 14 Pro dengan 15 Pro gitu Tapi ya, again seperti yang gue bilang tadi Dari kelebihan fitur-fitur yang ada di iPhone 15 Pro Dan 15 Pro Max ini, ini gak luput dari kekurangan Yang mana yang tadi gue bilang Chipset A17 Pro-nya ini menurut gue Masih belum bisa dibilang proper ya Untuk ditanamkan di sebuah seri iPhone gitu So, apa artinya? Well, kalau misalnya kalian ada rencana Mau upgrade ke iPhone 16 Pro, 16 Pro Max Ya kalian udah nyiapin budget untuk ke seri iPhone itu gitu ya Mungkin akan lebih seru Atau mungkin akan lebih menjanjikan Kalau kalian langsung naik ke iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max Simbang kalian ambil 15 Pro atau 15 Pro Max Ini kalau misalnya budgetnya udah ada Untuk naik ke 16 Pro atau 16 Pro Max ya Karena menurut gue iPhone 16 Pro atau 16 Pro Max di tahun ini tuh Layaknya udah kayak S-series-nya ya Penyempurnaan dari seri iPhone 15 Pro atau 15 Pro tahun lalu Kalian nanti bakal dapetin improvement diagonal display yang lebih besar Chipset yang lebih kencang Tentunya ini lebih long last juga Untuk ngikutin update-an OS-OS-nya Apple Kamera yang lebih advance tentunya Apalagi kalau kita ngomong base modelnya Base model itu perubahannya Banyak banget Gue juga udah bikinin videonya Perubahan-perubahan apa aja yang bakal didapetin Di iPhone 16 dan iPhone 16 Pro di video sebelumnya Jadi ya at the end Saran gue kalau misalnya kalian emang pengen beli iPhone baru Kalian pengen ganti iPhone tapi iPhone-nya baru gitu ya Ya saran gue mendingan tunggu iPhone 16 Pro atau 16 Pro Max dulu ya Kita lihat nanti kayak apa spek fiturnya Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari iPhone second Ya mungkin boleh lah iPhone 15 Pro, 15 Pro Max Apalagi nanti setelah iPhone 16 rilis Pasti banyak tuh bermunculan iPhone 15 Pro, 15 Pro Max second Terakhir sih gue cek untuk 15 Pro Max ini Yang 256 itu startingnya di 18,5-19 jutaan sampai 20 jutaan ya untuk secondnya Dan harusnya nanti setelah iPhone 16 Pro atau 16 Pro Max rilis Harganya tuh akan jauh lebih bervariatif ya Semakin banyak user yang ngejual dan pengen siap-siap upgrade ke seri iPhone di atasnya Jadi ya intinya sebenernya gue kembalikan lagi ke kalian Seri iPhone berapa yang kalian butuhkan Dari range harga, dari fitur, segala macemnya gitu Kalaupun emang kalian saat ini di iPhone XS Kalian mau upgrade ke iPhone 14 Pro Dan kalian merasa cukup sekali dengan fitur-fitur yang di 14 Pro Ya sudah gitu Jadi intinya tidak selalu harus yang paling baru Jadi intinya gue balikin ke kalian ya Still iPhone 15 Pro Max ini Maupun yang 15 Pro mungkin atau yang best model Ini adalah iPhone yang menarik sekali di tahun 2023 lalu ya Bahkan untuk tahun 2024 ini Apakah worth it bang ke 15 Pro, 15 Pro Max Ya worth it banget iPhone 13 Pro aja masih worth it banget Di tahun ini bisa gue bilang Apalagi seri iPhone 15 Dan akan semakin jauh lebih worth it lagi Kalau semua fiturnya itu kepake Dan iPhone-nya ini sesuai dengan budget kalian gitu ya Jangan lah Jangan sampai maksa-maksa Untuk bela-belain bisa dapetin seri iPhone terbaru Yang pada akhirnya ujung-ujungnya Beberapa fiturnya atau teknologinya itu tidak terlalu kepake gitu sama kalian So mungkin segitu dulu aja Bisa dibilang ini adalah video review terakhir gue ya Dengan iPhone 15 Pro Max gue ini Ya ini adalah episode terakhir Bisa dibilang kita bahas iPhone 15 Pro, 15 Pro Max Buat kalian yang pengen liat review-review iPhone 15 Pro, 15 Pro Max Kita udah lakuin ini dari tahun kemarin Udah banyak banget lah Seriously, it's a lot gitu Kalian bisa cari-cari aja Casing-casingnya, aksesorisnya, tips and tricknya segala macem Dan mungkin buat kalian yang saat ini udah menggunakan iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max Silahkan ceritain aja pengalaman atau kesan kalian di kolom komentar di bawah Dan hopefully bisa membantu teman-teman di luar sana Yang saat ini lagi pushing, lagi mikirin atau mempertimbangkan untuk upgrade ke seri iPhone 15 Like and share this video Kita akan ketemu lagi di video berikutnya Beberapa hari ke depan videonya bakal seru-seru banget iPhone baru, gue gak sabar juga pengen hands-on Dan nantinya masih beberapa hari lagi ya Gue masih mantau bocoran-bocoran rumor last minute nanti sebelum Apple September event Dan stay tune aja, subscribe untuk yang belum Biar kalian selalu up to date video-video terbaru dari iCheck Live And I'll catch you on next video Sehat-sehat untuk kalian semua Thank you guys for watching Saya Indra, until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax